Hai Rahayu 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 Oke kembali lagi bersama kami di ngobras ngobrol santai bersama Anand Krishna udah enggak enggak berasa kita udah di episode 16 nih semuanya dan hari ini yang hadir pun juga spesial karena mereka habis menghadiri acara kemarin yaitu apa tuh itu adalah anniversary Anand Ashram yang ke-34 tahun ya gimana Guruji kira-kira ada pesan apa gitu untuk kita saya kira saya belum mencapai tujuan dari Anand Ashram ini tadi siang saya lagi pikir ever feel my guru apakah saya mengecewakan beliau atau gimana saya juga belum jelas belum jelas the point is to create a new human being membangun manusia baru kita punya masalah segudang di Indonesia pengaruh dari luar itu pada kita luar biasa cepatnya saya kira dimanapun saya pernah tinggal entah itu di Jepang entah itu di Barat pengaruh dari luar itu enggak secepat itu di sini kalau saya melihat bukan sekarang ya dari dulu dari ketika saya masih jadi pengusaha kita terima kasih kita terima kasih dan spiritualitas menjadi prioritas kesekian walaupun kita pikir kita sudah spiritual sudah apa pikiran kita kita memproyeksikan pikiran kita sendiri so frankly speaking kali ini saya merenungkan I think I failed my guru I have not delivered what he wanted me to deliver wow pembuka yang lumayan melanggolis iya oke untuk mengubah mood guru ji bolehkah kita nyanyi satu lalu oke silahkan ki wadiya iya teriya meresat guru ji yo ki wadiya iya teriya meresat guru ji yo peer da maha veer tu hai pakar awal fakir tu hai hasa vee tu veer tu hai ruda asal shari tu hai sab bina da veer tu hai shuru vee tu akheer tu hai wah guru vah vaa 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 guru rukhvi teri pati teri Terima kasih telah menonton! 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 dulu. Bahwa hubungan kita sekarang ini adalah hubungan jiwa atma atau atma. Ini dulu. Atau hubungan raga, murni. Bioli raga. Gimana Kak Armi setelah mendapatkan beberapa insight dari Guruji pemahaman ya? Terima kasih Guruji. Gitu seperti bukan seperti ya, itu mengingatkan saya tentang, ya saya belum apa-apa gitu, jadi saya bukan apa-apa. Jadi semuanya itu karena berkah Guruji. Mulai sekarang, lepaskan Bollywood. Bollywood itu cuma bicara raga. Belum bicara jiwa atma. Lagu-lagunya penuh dengan makna dulu. Bollywood lepaskan. Bajan? Bajan, yes. Tapi bajan, pemahaman kita tentang bajan itu adalah bajan dengan style tertentu, tidak. Apapun yang mengglorifikasikan Tuhan, itu bajan. Mengglorifikasikan atma, itu bajan. Entah itu dari tradisi senatun dharma, dari tradisi sufi, dari tradisi apapun juga. Di Bollywood juga ada lagu-lagu yang dari sufi, dari apa. Kita tidak bicara Bollywood per se, tapi kebanyakan Bollywood itu lagu-lagu lulu. Ketika kita menyanyikan yang terbayang apa? Guru Sita mengatakan, teman-temanmu di ashram itu ketika mereka menyanyikan yang terbayang adalah hero-nya waktu itu lagi. Gimana? Lagi apa? Betapa handsome-nya dia? Bagaimana? Dia kenal juga kagak sama kita. Kita lihat film-film yang dra-dra apa itu. Pemain yang utama, seorang pemain yang luar biasa bunuh diri. Tapi kita mengidolkan orang seperti itu. Yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Dia percaya pada apa kata orang. Mulai sekarang, no more Bollywood. Sekarang, Atmawood. Catatan untuk kita semua itu ya, Tuan-tuan. Pertama ya, Bapak mengatakan, saya memberikan apa yang kau inginkan. Tapi sudah cukup sudah sekarang. Karena semuanya memikirkan hanya film dan adegan film saja. Terima kasih, Guruji. Siap. Langsung bisa kasih ke Kaurosa. Kaurosa. Nomor 167. 167. Dengan membuat orang lain bahagia, kau melipatgandakan kebahagiaanmu sendiri. Yes. Dengan memberikan muka cemberut, kau mencemerutkannya. Both are right. Kita pikir kita bisa menyusahkan orang. Padahal kita menyusahkan diri sendiri. Ada seorang Guru mengatakan, burn the anger before anger burns you. padamkan api amarah itu, sebab api itu akan menghancurkan kita sendiri. Akan menghanguskan kita sendiri. J.P. Waswani. Ya, tadi mau gimana? Kaurosa. Enggak pengalaman ya? Enggak sih. Saya cuma melihat kayak ke sekeliling aja yang di teman-teman aja kayak ada kayak beberapa orang tuh yang kayak melihat orang lain bahagia tuh kayak malah sengsara gitu loh, Guruji. Maksudnya orang-orang misalnya temannya lagi sedih, ya ikutan sedih. Tapi kalau temannya lagi bahagia, malah tambah sedih. Nah, gitu. Maksudnya itu ada yang beberapa kayak gitu. Maksudnya saya juga aneh heran. Maksudnya kenapa kok? Kenapa harus kayak gitu? Guru saya mengatakan it's easy to see people sad. Ketika seseorang pernah musibah, kenapa? Kita gampang sekali bagi kita untuk bersimpati. Karena dibalik pikiran kita, wah, Taurasa lo. Jadi kita bukan simpati, bukan karena empati, bukan. Kita kira-kira kita sudah punya catatan. Orang ini sebetulnya gak boleh seneng. Ketika jadi musibah, hukum karma lah, apa-apa. Tahu dari mana kita. Bapak mengatakan yang penting itu ketika kita melihat orang bahagia, can we uplift ourselves? Tapi kita kan selalu berupaya untuk membuat orang lain itu down. Tidak pernah uplifting. Di dalam ramai ada kisah yang luar biasa tentang Ahilya. Ahilya ini seorang perempuan yang digoda oleh Indra. Dia sudah punya suami, digoda dan dia masuk dalam hubungan seks dengan Indra itu. Ketika sudah berjalan, bercumbuhan mereka, dia sadar bahwa ini bukan suami saya. Dia sadar, tapi dia memperbolehkan itu berlanjut. dan kemudian dia menjadi batu. Batu itu berarti tidak batu per se jadi batunya tidak. Tapi dia tidak berevolusi. Selama sekian masa kehidupan, lima ribuan tahun, dia tidak berevolusi. Dan dia berada di situ. Sampai pada suatu ketika dia sadar, oh ini perbuatan saya ini. And then she prayed. And datanglah ilham, intuisi bahwa nanti kalau Rama lahir dan dia akan menyentuhmu, maka kau akan berevolusi kembali. That's the story of Rama. That's why Rama is called one who uplifts the sinner. Tapi uplifts the sinner ketika sang sinernya mengaku dia itu dosa. Dia berada pada kesalahan. Kita sekarang tidak mau mengaku masalah kita itu. Kalaupun mengaku, kita masih berlanjut seperti Ahilya ini. Di awalnya dan untuk itu dia harus harus lima ribuan tahun, dia harus menurut. Jadi kita harus berhati-hati. A, B, C. Selalu berhati-hati. So, actually, kalau misalkan kita relate lagi dari tadi pesan sebelum after bajan juga, kayaknya ini saling berkaitan, Guruji. Gimana kita harus refleksi dirilah ke dalam diri sendiri dulu dan mencoba untuk menerangannya sendiri. Bikin kita lebih intelligent. Misalnya, seorang guru memberikan kita satu petunjuk ya. we have to relate it. Petunjuk itu bukan harga mati. Dari waktu ke waktu kita harus menggunakan akal kita bagaimana petunjuk itu ada petunjuk. bagaimana bagaimana mengubahkannya, bagaimana bagaimana mengatakan cara ekspresinya bisa lain. Saya pernah memberikan contoh kita ada satu poster di Ashram di Give Me a Hug. Dan pernah lihat kan? Dan itu ada saya kira Dewi pernah mengalami juga. Ada poster dari Marilyn Salas dari Amerika dan kita taruh itu dari kuponnya. Siapa yang mendapatkan kupon dia ada game siapa yang mendapatkan kupon dia boleh di hug. Nah this is a good thing to hug is beautiful. Tapi ketika saya melihat dua tiga orang menyalah tafsirkan menyalahgunakan itu we have to immediately step in and menghentikan. So we have to be careful bagaimana kita meng-translate bagaimana di tempat seperti apa. Guru mengatakan yang idealnya begini tapi manusia tidak ideal. Siap Guruji boleh langsung next aja ke guna. Pranam Guruji terima kasih atas kesempatannya. Tadi dengan membuat orang lain bahagia berarti kita meripat gandakan kebahagiaan. Saya terbesit Guruji di awal-awal saya bertemu dengan Anan Asram aktivitas kita dahulu itu saya belum pernah melakukan hal-hal seperti itu ketika saya mulai latihan disitu saya merasa kok inilah tempat buat saya. Terus kemudian berikutnya ada aktivitas kita banyak waktu itu membuat simposium yang dilakukan kemudian saya terlibat saya melibatkan diri dalam simposium tersebut kemudian ada next lagi next activity lagi disitu saya merasa ketagihan sepertinya Guruji apakah itu bisa direlated dengan apa yang tadi karena kebahagiaan itu berlipat karena saya merasa bahagia kemudian saya merasa ingin lagi melakukan aktivitas yang apapun yang dilakukan di asram itu yang saya rasakan terima kasih Guruji aktivitas itu untuk apa apakah tujuan seorang guru itu hanya memberikan aktivitas kita disini juga punya Bali no loving spirit festival setiap hari sabtu malam apakah aktivitas itu tujuan seorang guru aktivitas itu manis kalau kita hanya tertarik pada aktivitas kita akan menjadi adiksi terhadap aktivitas seperti itu kemudian mind kita bergerak cepat sekali kita akan membanding bandingkan kenapa saya lagi baca sebuah buku tentang psikologi kenapa di barat begitu banyak perceraian karena psyche orang itu tidak berubah dia akan menjadi pembosen dia akan bosan bosan dengan seorang pasangan bosan dengan seorang karena dia mesti berada pada raga level raga itu dan raga ini berubah-ubah terus jangankan raga jiwat maupun kadang berevolusi kadang enggak seperti itu yang menyebabkan kita enggak bergerak maju dan ketika aktivitas itu kurang membahagiakan kita akan berhenti seorang murid mengatakan bahwa when you meet a guru it is like falling in love over and over everyday pernah diposting kan bagaimana nitten-nitten dalam bahasa Sanskrit ever fresh ketika kau datang ke ashram apakah itu feeling itu masih ada berkurang atau bertambah kalau masih segedar masih ada mungkin masih oke tapi berkurang kita harus meninggalkan ashram itu bukan tempat itu kita kita kan menjadi beban pada ashram so kita aktivitas hanya pemanis syir dimah syir di bapak mengatakan hal yang sama guru saya mengatakan hal yang sama saya memberikan pemanis ini supaya kamu betah tapi itu bukan tujuannya tujuannya lah moksha moksha keterikatan pada duniawi ini yang membuat kita tidak bahagia yang tidak bahagia itu siapa jiwatma raganya itu sakit raganya tidak bisa bahagia yang tidak bahagia itu jiwatma dan jiwatma ini dia bingung dia confused kadang kadang dia menganggap ini membahagiakan kadang itu membahagiakan monkey mind like babas from one tree to another sorry suara saya masih begini hari ini kesannya sangat pesannya juga berat suara jadi tambah baru di ngomel dengan guru kalau kalian tidak dapat guru seperti itu kalian dapat guru yang baik baik saja masih PR untuk kita semua sepertinya kita melihat guru ji kecewa karena mengecewakan guru ya sama saja kita juga mengecewakan guru ji jadi kita akan melakukan yang terbaik untuk mempunyai diri sendiri terima kasih apa lagi ada yang ingin berkomentar kalau tidak kita langsung ke pak gede kristin saya gembira dia seorang hari ini oke oke jadi kak kristin hari ini ulang tahun ulang tahun oke nomor 98 keberhasilanmu bukanlah karena kemampuan dan sarana-sarana lain yang kau miliki tetapi karena apa yang kau lakukan selaras dengan kehendak ilahi ya komen ya kadang-kadang aku jadi rasa yakin si guru ji jadi sebelum sebenarnya kayak aku sharing ya guru ji sebelum apa namanya sebelum sebelum melakukan usaha gitu benar-benar dari nol benar-benar gak tahu lagi bagaimana gitu jadi harus jadi yakin jadi berserah sih sebenarnya guru ji kalau berserah gak harus enggak maksudnya gimana ya enggak pada saat itu aku berserah gitu maksudnya aku gak tahu lagi gimana jalan keluarnya gimana lagi ininya yaudah harus move on gitu gak bisa stay disini aja gitu even aku gak punya senjata untuk memulainya gitu yaudah aku yakin aja gitu jadi alam yang membantu kayaknya sih gitu ya ya gitu aja sih oke but degel ada mau yang ada persenangan gak untuk ya ada persenangan boleh oke beri tepuk tangan judulnya lord i love you karangan siapa ini aku wow special bunten guruji i'm overing myself to you i'm overing my mind to you i'm overing my life to you yes everything giving to you lord please don't take your eyes from me lord please don't take your smile from me lord please don't go away from me yes you don't go away from me lord i love you lord i need you yes i love you lord lord i love lord Lord, I need you Yes, I love you I can die to think of why I can die to think of how If you go, if you go Yes, I can die Lord, please don't take your eyes from me Lord, please don't take your smile from me Lord, please don't go away from me Yes, you don't go away from me Lord, I love you Lord, I need you Yes, I love you Lord, I love you Lord, I need you Yes, I love you Terima kasih untuk persembahannya Baik, langsung kita bisa mulai Nomor 124 Ketidakpercayaan adalah penyakit Pertama, kau tidak percaya terhadap orang lain Kemudian terhadap mereka yang ingin membantumu Terakhir, kau pun tidak percaya kepada dirimu sendiri Terima kasih Guru Ji Ini saya merasa ini ya Guru Ji Ini pas sekali dengan Karena ini Saya lagi sedang membangun itu juga Guru Ji Membangun kepercayaan diri Gimana setiap kesempatan Saya mencoba untuk memanfaatkan Untuk berlatih Sesuai dengan Sebenarnya terinspirasi semuanya dari Guru Ji Buku-buku Guru Ji Latihan Itu yang Memang sangat menyakitkan benar sekali Guru Ji Saya merasa seperti itu Dalam suatu Apa Pengalaman-pengalaman yang sudah terlewatkan Itu kira-kira Guru Ji Terima kasih Bahasa Inggrisnya apa ya Mistrust is a sickness Ketika buku ini kita terjemahkan Pesan-pesan ini kita terjemahkan Saya masih belum ketemu kata yang tepat Untuk membedakan antara trust dan belief Belief itu kepercayaan Trust is tada Keyakinan Kita yakin bahwa Matahari akan terbit So kita gak setiap kali Minta kepada matahari Matahari terbit dong Gak begitu kan Tapi karena kita tidak yakin pada Tuhan 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 Maha Kuasa Tuhan Tuhan Maha Apa Tunggal Maka kita Perlu Mengulangi setiap saat That is belief And belief itu bisa hari ini ada besok gak ada You believe in me tomorrow You don't believe in me Kebanyakan kita itu terjebak Dalam kepercayaan Tapi kata yang digunakan Semestinya adalah trust Dan trust itu Kalau diterjebakkan adalah Keyakinan Bertakwa Berarti you are afraid of me You are afraid of me Takut Kalau takut itu di takwa Afraid of me So you follow me Ada peraturan Dibuatkan peraturan Kalau kamu gak ikut peraturan itu Ada Sanksinya Entah sanksi itu di dunia ini Di akhirat nanti Tenggimana Kalau ada orang yang menawarkan Sesuatu yang lebih Masuk akal Kita kan pindah agama Pindah kepercayaan Gampang sekali Apalagi kalau ada orang mengatakan Eh dosa-dosa mu Dan maafkan Tanpa memahami The second line of Jesus Go And do not repeat it Jangan diulangi Nah Rasa takut Percaya karena takut Itu bisa berubah Setiap saat Kalau ada yang kurang menakutkan Kita akan Kebalik ke sana Balik ke sana Setelah itu Sudah kepercayaan Kepercayaan pun Tidak Tidak Langgang Detik ini Mesti percaya Detik berikutnya Bisa gak percaya What we need is Shredha Keyakinan Makanya dalam lagu Arti itu Shredha Bakhti Baral Santan Kisewa Setelah shredha itu Baru bakhti Yang tadi Christine Nyanyikan Saya terjemahkan Offerings Sebagai bakhti That bakhti Can only happen When you have Keyakinan That's what I was telling her Kalau kita yakin Apapun yang kita Dapatkan Apapun yang kita Diperoleh Kita tidak akan Meragukan Atau Mempersoalkan Kita tidak akan Mempersoalkan I think Last time I sent One message To the group Or something About Baba Bagaimana Dia Mengatur Para Staff Di sana Di persen Saya lupa Tapi anyway That shredha Setelah shredha itu Baru akan terjadi Bakti Kalau sudah yakin Kita berbakti Dan Kalau kita sudah Bisa berbakti Kepada Idola kita Istri kita Apapun sebutannya Setelah itu Baru Sentan Kisewa Baru kita bisa Melayani Dan Melayani pun Jangan melayani Secara Membagi Buta Sentan Kisewa Layani Mereka Yang sudah Mencapai Akhir Kehidupannya Seante Yang Antnya Akhirnya Baik Berarti Dia sudah Mengalami Begitu Banyak Naik Turun Musim Yang silih Berganti Dan Sekarang Dia fokus Pada Moksha Hanya Orang Seperti itu Kalau kita Ketemu dengan Seorang guru Yang sedang Membuild Empire Corporation Dia belum Moksha Jadi itu Seharusnya Nanti kalau Ada Terbitan ulang Seharusnya Yakin Bukan Yakin Tadi Mau ngomong Apa Guruji Artinya Ketika Kita Merasa Tidak Percaya Diri Suatu Ketika Dalam Suatu Keadaan Apakah Itu Berarti Keyakinan Kita Itu Menurun Ya Guruji Sebagai Indikator Begitu Tidak ada Orang Tidak Percaya Diri Ada Orang Percaya Pada Kelemahan Diri Ada Orang Percaya Pada Kekuatan Diri Tapi Tidak ada Orang Satupun Orang Yang Tidak Percaya Percaya Pada Kelemahan Diri Aku Guru Saya Pernah Mengkritisi Para Ahli Kitab Kamu Mengatakan Bahwa Aku Lahir Dalam Dosa Papam 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 No It's Puniam Puniam Dia Melihat Segala Satu Punia Tapi Kita Harus Membedakan Yang mana Tepat Mana Tidak Tepat Jadi Percaya Diri Itu Yang Sekarang Kita Percaya Diri Itu Adalah Percaya Pada Kelemahan Diri Percaya Pada Ketidak Mampuan Diri Aku Mencari Keseimbangan Aku Mencari Uang Berarti Kita Menempatkan Uang Itu Jauh Sekali Sehingga Aku Harus Jemput Itu Aku Seimbang Gimana Ada Keseimbangan Apakah Ada Jaminan Today I'm Still Breathing Now After One Minute I Go Inside And I May Not Come Back Jadi Tidak Ada Garansi Apapun Tidak Ada Badan Ini Tidak Ada Garansinya At My Is Office There Terima Kasih Kudok Oke Boleh Langsung Udah Cukup Ya Ada Yang Mau Menambahkan Baik Kalau Kayak Gitu Kita Langsung Aja Ke 314 Kau Membantu Karena Suatu Alasan Kau Ingin Orang Lain Tahu Bahwa Kau Dapat Membantu Itu Bukan Pelayanan Atau Pengabdian Itu Sekedar Pameran Ego Terima Kasih Guru C Sudah Cukup Sudah Jelas Terima 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 Jadi Tadi Menolong Karena Membantu Membantu Karena karena ada suatu alasan tapi kalau misalkan sometimes kan rasa-rasa seperti itu datangnya natural aja gitu goji padahal kita nggak ada niatan gitu misalkan tapi tiba-tiba rasa padahal kita niatnya ikhlas nih pertamanya maksudnya kita nggak ada niatan apapun selainnya udah ada di depan mata butuh bantuan kita bantu gitu rasa ibah pity you are driven by pity not by love berarti itu juga salah salah kita bisa dimanipulasi orang itu yang ingin kita dia dibantu dia bisa menciptakan satu itu yang selalu katakan playing victim dia bisa menciptakan suatu kondisi dimana kita merasa kasihan jadi kita terbawa rasa ibah balik pada rasa it's not empathy it is just sympathy yang karena emosi karena ya kita kita dibuat only you are the most beautiful in my life you are the most this kamu paling intelligent imang doh toh diliat sama' jahe bahas kwancha wat is do with you But this is and people like to be bullied Kita suka di budi begitu Nah kita akan ter Bisa dieksploitasi karena itu So swami says I'm not once again I'm repeating I'm not moved by compassion Karena moved by compassion itu berarti dia tahu persis Masa lalu kita apa gimana Barangkali in this whole life kita tuh gak berbuat apa-apa Mungkin sudah sekian banyak masa kelahiran kita seperti batu Seperti ahilya Dan sekarang batu itu mau dihancurkan Like a craftsman He has to Pakai palu, pakai apa Untuk membuat sebuah patung yang indah Nah batu ini bisa komplain kok saya diperlakukan seperti itu Untungnya ahilya tidak komplain Baik Rujy Bagaimana kita tahu kalau oh ini berdasarkan Compassion We know Kita di saat itu kita akan merasakan Bahwa saya ingin membantu dia itu karena apa Karena ego saya inflated Bisa ini ego itu bisa inflated Tanpa kita sadari Karena kita sudah terbawa oleh samskar, wikar Dari pergaulan Dari lingkungan Ego kita bisa inflated Membantu fakir miskin itu baik Ini menciptakan satu conditioning Ketika fakir miskin itu mati Dan kedua kalinya kita pergi ke situ Mereka bilang hari ini lauknya apa Kita gak ngerti, saya sampai sekarang juga belum mengerti Ada sayurnya, ada tempenya, ada tahunya, ada Macam-macam, ada telurnya Tapi bagi mereka lauk itu adalah ikan atau daging Dan mereka terima Terus mereka taruh begitu Seperti tanpa Tanpa rasa apa And then Our friends Tetap juga ingin mempertahankan Oh itu siapa yang bagus sekali Pemulung ini gak punya rumah Tidur di kolong jembatan I said no I don't agree Kebetulan saya dalam posisi Di mana saya bisa mengatakan tidak ya I don't agree Kalau orang tidak Tidak appreciate itu Dan kita hanya pergi ke sana karena Mendapatkan shabbat Wah-wah But you Your intuition works Setiap orang tahu Saya terbawa oleh ego saya Everybody knows That ten voices there Cuma suaranya begitu halus Kita gak mendengar Kan ada juga orang yang merasa bahwa Saya emang harus dibantu Saya ini orang susah gitu kan Atau misalnya kan seringkali kita ngadepin Kalau misalnya di jalan raya juga gitu Misalnya nih kan motor kan Bapak Sering sekali jadi menyusahkan Karena mereka merasa Saya kan susah naik motor Kamu mau naik mobil Jangan sampai ini Jadi jadi semacam Jadi akhirnya Unggal-ugalan Tidak peduli dengan orang lain Nah perasaan itu Apa Selfity Seperti itu yang Manipulation Exploritation Kita tuh bisa begitu liciknya Sampai babi buta I've always been criticizing People who are traveling with backpack Coba pergi ke budget airline Yang kursinya udah kecil begitu Dia bawa backpack Dia kanan Kiri Cari apa Dia gak peduli Bahwa orang lain Kena bagnya Atau apa gimana Dan backpackers Barangkali Udah lama gak dicuci Dia juga bagnya They don't care They don't care Atau seorang ibu Dia bapak anaknya Oke fine Gendong anaknya itu Tapi dia mengharapkan Bahwa dia harus dipahami Bahwa dia seorang ibu Why Terus anaknya tendang kanan Tendang kiri Pernah gak mengalami hal itu Dan kita mengharapkan Diharapkan Untuk menerima Maklumi No No Kita gak usah memaklumi hal itu Berarti dia tidak menjalankan Disiplinnya sebagai seorang ibu Backpack is a Total disaster Itu membuat orang menjadi egois sekali Memikirkan barangnya saja Bapak Tapi terkadang Compassion itu Dilihat orang luaran Karena bapak Tadi seperti dijelaskan tadi kan Kita harus Membutuhkan inklaensi juga kan Untuk memberi juga Jadi terlihatnya itu Seperti Tega Gitu semacam Tega Gak bisa Iya Jadi kesannya Ada yang malah Bilang kayak Kita kesannya kejam Gitu kan Oh ya Itu tuh Itu adalah resiko Yang harus diambil Orang yang Yang compassionate Dia harus ambil resiko itu Dia harus ambil resiko Ditolak Di Every good act That you do Orang pertama akan Mengkritisi kamu Akan menolak kamu Tapi akhirnya mereka Paham Tapi itu bukan tujuan kita Bahkan Tujuan kita Biar tidak dipahami Karena What we are doing Is mismatch Kalau Yesus Kalau Yesusnya Disalipkan Buddha diracuni Warwi Ganti dibunuh Saya kira keberhasilan Saya adalah ketika S***** Seperti saya tulis Dalam S***** Begitu Menggerahkan Harus Menggerahkan Purushya Suktem Sang Purushya Yang kenal Purushya ini Harus disayat Sehingga pesan dia Tersebar Guruji izin Kembali lagi Ke tadi Thin line Thin voice Karena itu kan Suaranya masih kecil Guruji Jadi Apa yang harus kita lakukan Supaya Volumenya itu bisa Meditation Volume Sepertinya begini Volume nya sudah ada Everything is there Kenapa sekarang Menjadi thin Karena ada timbunan Pikiran kita Timbunan pikiran Perasaan Dan ketika kita Belajar Mendalami sadhana Spiritual Exercises Benang merahnya Dalam semua Sadhana Yang betul sadhana Itu apa Cleansing Take out your Pikiran Dan perasaan Kita punya sekian Banyak latihan What do you do As a counselor Di psikologi Kan begitu juga kan Cuma caranya Beda mungkin Dia muntahkan Seluruh Apapun The thing is that Kadang-kadang Orang yang kita Kenal baik Kita gak mau Justru Minta bantuannya Tapi kita mau Curhatan dengan orang Kita belum kenal This is the problem This one's released And most of the Sexual relationship Tadi juga saya lagi Baca Tentang Ceraya dan Kawin It's all released Seorang Ini orang barat Yang menulis Famous author Saya lupa Namanya Kemarin Berdapat bukunya He's right Seorang pria Itu dimanapun The barat The timur Dia boleh Tidur Sama seratus Wanita Tapi dia gak Mahu wanitanya Pernah tidur Di orang And then If he The girl If she's stupid She will tell Saya pernah tidur Di orang Dan dia menganggap He has registered That if somebody Can sleep with you I can sleep with you And I can leave you Anytime He left you Nah orang-orang Seperti ini Yang berkeliaran Menjadi suami Menjadi pasangan Menjadi Boyfriend Menjadi apa Dan seorang Perempuan itu Butuh Somebody to talk to Ini nisaki Yang sudah Lima ribuan tahun Begitu terus Gak beda-beda Draupati was Good Was Was Lucky that she has Krishna As a friend Gak semua orang Selaki Draupati Wah Nasib Nasib Semoga Oke Ada lagi Yang mau Menambahkan Mungkin Prema Oh ya Ya oke Kadang Karena ingin melakukan Kebaikan Senang melakukan Kebaikan Itu juga Akan menjadi Conditioning juga ya Guru Conditioning juga Bentuk Apa Saya gak ngerti Yang terakhir Apa kalimatnya Kan melakukan Ya membantu Karena senang melakukan Kebaikan Senang aja gitu Kalau baik Biar baik Segala macem Baik itu apa Relatif sekali Saya pernah bilang Pada seorang Teman kita Dia menganggap Membantu Keluargan Itu baik Sampai Seluruh Keluarga Itu menjadi Pemales Dan sekarang Kalau dia Tiba-tiba Kalau dia tiba-tiba Meninggal What will happen Ini sudah Terlanjur Tergantung Pada dia Saya kira Di Bali Ada satu Sistem yang Bagus juga Yang sekarang Terlupakan Suputra Itu konsep Yang bagus Awalnya Berarti apa Putra itu Suputra Yang bisa Membebaskan Orang tuanya Dari segala Macem Rasa bersalah Rasa Sekarang Psikologi apa Cari-cari Kesalahan Dari orang tua Tapi Di saat Yang sama Suputra ini Lebih banyak Tanggung jawabnya Daripada Daripada Haknya Hak Dia itu Cuma dilahirkan Sampai 12 tahun Orang tua Membesarkan Itu aja Setelah itu adalah Tanggung jawab dia Dan tanggung jawab dia Yang paling tinggi Itu adalah Memberikan Moksya Kepada orang tuanya Kita gak berjalan Sistemnya Gak berjalan Kita anggap Kita berikan Uang Sudah habis Teritanya Uang malah membuat Kita tergantung Pada anak itu Harusnya Anak itu Bisa membebaskan Orang tua Sebenarnya Membebaskan Putra itu To liberate Bukan membebaskan Dari Dari penjara Bukan lagi Dari penjara hidup ini Bukan cuma penjara Hutang-hutang Dan sebagainya Tapi itu Tidak terjadi Tidak terjadi Siapa orang tua Juga tidak mengharapkan Orang tua Cuma mengharapkan Uangnya aja So Who cares Coba sekarang Ibu nya Maaf Sorry I go very personal Bapak jadi teringat Yang kembali Kan psikologi Itu kan banyak Pakai dari barat Bapak Ya kan Kiblatnya Di dulu barat kan Yang Freud Terutama di awal Jadi Sepertinya memang Melemahkan Kalau saya dengar tadi Bapak bilang Soal di Bali Justru di Bangun kekuatan Bahwa kamu Lahir Orang tua sudah Beri kamu kelahiran Kamu harus berjuang Untuk Membalas Budi orang tua Sudah melahirkanmu Kalau di itu kan Sepertinya di barat Pokoknya tanggung jawab Orang tua Anaknya seperti apa Karena kesalahan Dari orang tua Konsep itu Tanpa sadar Membangun Kolektif Bukan salah saya Dua-duanya Si anak juga Mengharapkan Orang tuanya Selalu Kaca mata kuda Memperhatikan dia Dia saja Orang tua mengharapkan Ini anak Saya harus besarkan Dia harus So where is the So where is the So where is the Mix Dua-duanya harus berjalan Harus berjalan Bukan cuma itu Dua-duanya Sekarang Analogi yang paling bagus Itu begini If you realize You sudah masuk Gerbong yang salah Harus turun langsung Bukan jalan Sampai tujuan Baru Balik lagi Begitu kita Basting time Begitu kita sadar Karena peralatan karma kita Hutang-hutang Dengan orang tua itu Dalam usia 12 tahun Itu paling dumbo Paling bego ya 12 tahun Setelah 12 tahun bertahun Hutang-hutang Pilih Terlalu lunas Yes so Bodohan Ini pengawalan sendiri kan Gak ada habis True And that is where Maya is working Ilusi The great illusion Membuat kita Merasa berhutang Semua pihak Dibuat Merasa berhutang Dan gak habis-habis Ceritanya adalah Naik di gerbong yang salah With God's grace Sepos Kelahiran kita Dalam keluarga tertentu Itu karena peralatan Karena Perbuatan kita Di masa lalu Jadi tiba-tiba Sekarang kita ketemu Dengan seorang guru Seorang guide Dan tiba-tiba Kita mendapatkan Percerahan baru What do you do? Do you still follow The old norms? Tolong chat langsung Tapi kebanyakan kita Udah tau salah Jadi buang waktu Bapak ya Masih terus aja Tunggu Jauh Seperti mencari pemenaran Bapak saya kan juga Perokok Jadi saya perokok Gak apa-apa Bapak saya penjudi Saya kan judi Sedikit boleh Terima kasih Ya Tadi Prema Mau nyampein sesuatu Guruji mohon izin Tadi menarik sebenarnya Waktu Guruji mengatakan Kita mau aja dibully Kalau kita disanjung-sanjung Gitu ya Lucunya Definisi Membully Di masyarakat umum itu Bertolak belakang Dengan yang barusan Guruji bilang Bisa aja Seorang guru Yang ingin mendidik Seorang siswa Itu malah dibilang Membully ketika Dia memarahi siswanya Dan Berkebalikan Dengan yang Guruji bilang Justru kalau misalnya Disanjung-sanjung Itu yang membuli Jadi Bagaimana Guruji Seperti kita gak terbawa Dengan stereotip ini Karena Banyak sekali yang Premal lihat Kasus zaman sekarang itu Ketika seorang udah Terkenal Dan orang udah apa Tiba-tiba ada aja Oknum-oknum yang bilang Oh saya pernah dibully Padahal sebelumnya Dia cuma dididik Seperti itu First of all Critical thinking kita Secara Generally speaking ya Critical thinking kita Tidak bekerja Dan tanpa Critical thinking WWK Tidak akan berkembang The faculty of discretion Mana yang tepat Mana yang tidak tepat Kita akan mencari Kesenangan sesaat saja Relief sesaat That is a problem That is a problem Now how to Bagaimana Meng-develop WWK Tidak ada jalan lain Premah Kecuali baca buku 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 itu Membuat kita pikir Kita boleh kelihatan Pinter ranking At least every day If you don't read Two hours Mulai dengan 20 menit Karena kalau Kur'an ini 20 menit Brain kita Tidak akan register Mulai dengan 20 menit Dua jam Swadhyay Kita seringkali Mengatakan Yoga Swadhyay Read by yourself Read about yourself Ini salah satu Angga of yoga Salah satu Limb of yoga And it is Di dalam Semua tradisi Ada itu Sekarang yang Dikembangkan adalah Memori Cuma penghafalan Melihat Film Atau melihat Apa itu kan Ini pandangan Seorang Sutradara kan When you read a book Your mind is working Kalau kita menonton Kita dibombardi Dengan gambar Gambar terekam Tapi main kita Gak bekerja Kita cepat Merekam 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 Thank you Sudah Ada lagi yang mau Menyampaikan Oke Bisa langsung keboka Berimanlah terhadap Islam Ketika kau mendengar Panggilan Atau azan Lepaskan segalanya Untuk memenuhi Panggilan itu Seorang yang Tak beriman Atau kafir Atau tertutup jiwanya Bukanlah ia yang Tidak mendengar Panggilan Tetapi ia yang Mendengar Dan tidak Memenuhinya Menerima Dan memasuki Islam Secara utuh Atau kafah Berarti menyerahkan diri Secara total Pada kehendak ilahi Tak secuil pun Dari dirimu Yang mesti Tersisakan Pesannya Jadi Secara utuh Kita tulis disitu Tapi terlepas Dari Dari Kepercayaan Agama tertentu Pesannya Saya kira Universal Sekali Panggilan Seperti tadi Pertanyaan kamu Juga yang Tentang Tent voice Panggilan Is there Cuma kita Tertutup Sudah ada orang Menjagakan kita Dan Biasanya Slumbering Jam 3 Jam 4 Subuh Jam 5 Subuh Masih anak-anaknya Tidur Nah orang Orang ini Seorang guide Seorang pemandu Dia akan teriakin Kita Dia akan teriakin Dia akan menggunakan Segala cara Untuk membangun Kita But But The final choice Kita mau bangun Nggak mau bangun Mau melanjutkan Tidur kita Nggak ada yang bisa Bisa memaksa kita Nobody can Beran Guruji Makasih Ya sih Jadi Reminder aja Malu Ya Guruji selalu Manggil-manggil Jadi saya Introspeksi Makasih Guruji Ya Ada Ada yang ingin berkomentar Juti mungkin Itu Terlalu banyak Berlaku Lagu Nggak sih Boleh Nyanyi Siapa yang mau nyanyi Dipak Bayu Mau nyanyi Boleh Yuk Sedangkan Menyanyi Izin Guruji Agar Tum Sat Tahu Pal Bhar Tah Jau Dil Ye Sam Jai Kayse Tu Me Roka Meri Meri Tara Meri Tata Har Gham Fisal Jai Aankh Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton 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 dan gurunya mengatakan kalian sekarang melempam besok saya akan menjadi batu dan beton dan batu dan beton itu akan bicara dengan dunia sekarang kalian melempam tapi gelap nanti suatu ketika saya akan bicara lewat batu dan beton sekarang menjadi tempat yang paling sering dikunjungi lebih banyak di Tajmal kalau gak salah dan orang baru kenal bahaya itu setelah ada yang di tempel itu sebelumnya orang ya pernah dengar kalau baca buku dia kutub buku ya pasti dia pernah dengar tapi sebelum ada yang di tempel itu empty tempel empty there's nothing ada kutipan-kutipan dari sekian banyak agama oke guru ji izin mengkonglusikan apa yang tadi kita bahas dan menemukan satu titiknya gimana tadi kan di awal kita ada petesan dari guru ji bahwa ada rasa ketidakpuasan cewa dan juga hampir semua dari kita dapat inti pesannya itu ya apa namanya merefleksi ke dalam diri kembali gitu guru ji jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu guru ji karena kan selama ini yang kita lakukan kita kira sudah untuk kita melakukannya untuk guru ji gini 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 tapi ternyata itu tuh maknanya ternyata salah gitu guru ji itu cuman pengemasnya tapi dalamnya itu ternyata gak seperti apa yang diinginkan gitu guru ji berarti kita naik pesawat kita naik pesawat untuk siapa untuk pilotnya atau kita punya tujuan that without the pilot you cannot fly the pilot is important tapi kan tujuan kita sudah dijelaskan kita mau kemana nah kalau tujuan kita sudah jelas without him we cannot do tapi harus jelas di awal sebelum nak pesawat kita harus jelas dulu makubana tujuan apa so that is the thing spirituality ini kan sekarang menjadi lalu chan guy mat yoga beer yoga ini yoga itu kamu ini bir ini bir kena yoga so all this thing is we have to be very clear where we are going clear si pilot memang tujuan dia adalah mengantar kita ke tujuan that's it dia gak punya gak punya kepentingan lain karena kalau dia salah salah membawa pesawatnya dia juga mati dia tidak akan selamat juga so he is not doing any favor to us a pilot a true pilot is not doing any favor to guest dia adalah itu kita aja gak jelas going London looking Tokyo oke so jadi intinya kita harus clear with our destiny destination oke so mungkin izin tutup kali ini Guruji terima kasih atas pembahasannya lumayan serius banget hari ini dan ya banyak personal kayaknya dari tadi banyak yang catat juga semoga gak dicatat doang ini oke so kita izin tutup episode 16 disini dan sebagai penutup kita ada persembahan dari Kak Mitha dari negeri kimchi yang ya 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.